Iran lancarkan serangan besar-besaran, kirim lebih dari 100 drone ke Israel. Iran mengatakan telah menembakkan puluhan rudal balistik dan lebih dari 100 drone kesasaran di wilayah Israel pada Sabtu 13 April. Serangan drone Iran ini juga dikonfirmasi oleh militer Israel. Iran meluncurkan drone dari wilayahnya menuju Israel, kata jubir militer laksamana muda Daniel Hagari. Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan Amerika Serikat. Hamdah Salhur dari Al-Jazeera melaporkan banyak penangkisan terhadap serangan Iran yang masuk di langit Tel Aviv. Sirene serangan udara juga terdengar di seluruh negeri termasuk Tel Aviv. Garda revolusi Iran mengonfirmasi bahwa serangan pesawat tak berawak balasan terhadap Israel sedang berlangsung. Sementara itu, gedung putih memperkirakan serangan Iran ini terjadi dalam beberapa jam. Tidak hanya itu, Presiden Ash-Joe Biden juga menekankan akan berpihak pada Israel. Sebelumnya, Iran telah memberingatkan Ash untuk menjauhi konflik ini. Aksi militer Iran merupakan respons terhadap agresi rezim Zionis terhadap lokasi diplomatik kami di Damascus, kata misi tetap Iran di PBB pada X. Jika rezim Israel melakukan kesalahan lagi, tanggapan Iran akan jauh lebih parah, katanya. Ini adalah konflik antara Iran dan rezim Israel yang jahat, dan Ash harus menjauhinya, tegasnya. Serangan besar-besaran ini merupakan pembalasan atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Suriah pada 1 April 2024. Serangan udara Israel tersebut telah menewaskan seorang komandan senior pasukan Quds IRGC, Muhammad Reza Zahedi. Sehingga mendorong pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersumpah untuk membalas dendam.